tidak tolong dipasangkan dan dibaguskan lagi kunci kontaknya kita ganti dengan yang baru ya karena kunci kontaknya ini sudah lama tidak terpakai bautnya sini berkarat jadi saya semprot dulu bautnya biar nanti gampang jadi kita mengganti kunci kontak ini tanpa melepas setang ya teman-teman tanpa melepas setang kita akan mencoba mengganti kunci kontak ini jadi untuk kunci kontak tipe honda ini supra x125 ini kunci kontaknya sama ya kayak karisma kayak bautnya itu ada di dalam sini nih ya terjepit bautnya memang agak sedikit susah bukanya bautnya memang keras teman-teman jadi coba kita pahat aja ya karena bautnya emang terlalu udah jim udah lama tadi udah saya sempet WD juga tapi ternyata masih nggak mau coba kita pahat sampai jumpa jadi teman-teman bautnya memang sudah tidak bisa digerakkan lagi yang pertama itu yang karena posisinya ini terlalu sulit jadi saya akan memotong ini memotong bautnya ini saya akan potong karena kuncinya kunci kontaknya ini kan udah tidak kita pakai lagi kita ganti yang baru nanti kita ganti baut yang baru juga setelah kita potong kita ganti dengan baut yang baru lagi karena baut yang lama ini sudah tidak bisa dipakai lagi sudah berkarat selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman teman hati hati saat mengerinda jangan sampai terkena kabel selamat menikmati oke teman teman terlepas jadi kunci kontak ini intinya tak mau cara halus mau cara kasar baru bisa lepas karena ada jim jadi kunci kontak yang baru kita ganti dengan bot yang baru ya dengan bot yang tadi sudah tidak bisa dipakai lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata setangnya berurungsi sekarang kita pasang safety nya selamat menikmati 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 oke teman-teman kunci kotaknya bagian depan sudah terpasang sekarang kita lanjut ke bagian kunci jok belakang bikin belakang udah menggunakan selamat menikmati 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 selamat menikmati